Dengan informasi penggerbekan yang dilakukan pihak polisian itu. Inilah detik-detik penangkapan Doni, pemeras yang menyandra penghuni kosan di Palembang, Sumatera Selatan. Lamanya proses penangkapan dikarenakan pelaku menyandra penghuni kosan dan membawa senjata api. Nekosiasi yang berlangsung alot diakhiri dengan baku tembak antara polisi dan pelaku yang tidak mau menyerahkan diri. Penangkapan yang berlangsung selama tiga jam ini akhirnya membuahkan hasil setelah peluru milik pelaku habis. Petugas menyita satu pucuk senjata api dan empat selongsong peluru yang telah ditembakkan. Lusai ditangkap, pelaku digelandang ke mapol resta Palembang dengan pengawalan ketat karena warga yang berkumpul di depan lokasi ingin menghakimi pelaku. Petugas menuju ke tempat kos tersebut, ternyata dilatih dua tempat kos tersebut, tersangka atas nama Doni itu mempunyai senjata api. Mempunyai senjata api, kemudian dilatih dua tersebut masih ada dua pengunikos lainnya. Kita belum tahu apakah motif dari tersangka tersebut, tapi dari petugas kepolisian memperkenalkan diri di tangga bawah bahwa kami dari Polsek IB1 Polres Tabas Palembang tiba-tiba tersangka melepaskan dua tembakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat 1951, contoh pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainews, melaporkan.